Al-Fatihah Ini sudah kita terangkan makna tidak ada paksaannya di dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan masalah jizya. Dan dipaksa masuk Islam tapi diberi perintah untuk apa? Dia membayar jizya tunduk terhadap umat Islam. Dan dia mengatakan bahwa ayat ini terhapus hukumnya dengan ayat-ayat perintah apa? Perintah berjihad. Dan ini sudah kita ingatkan kesalahan sebagian orang di dalam memahami di sini. Dia pakai dalam semua pembahasan. Jadi kalau misalnya dia silam pendapat, jangan kamu paksa saya. Ini salah paham ya, dia telah memahami ayat-ayat. Telah tampak jelas perbedaan antara petunjuk dan jalan yang sesat. Ini dari keindahan agama. Beda antara jalan yang lurus dengan kesesatan. Dimulai dulu dengan kekafiran kepada Tawgut. Siapa yang kafir kepada Tawgut. Dan beriman kepada Allah. Maka dia telah berpegang tunggu dengan tali yang sangat kuat. Al-Uruwa itu tali yang dipakai berpegang. Al-Wuthqa artinya sangat kuat sekali. Sangat kuat. Artinya tidak akan terputus. Tidak akan terputus. Itulah Yang tidak akan terputus sama sekali. Wallahu sami'un alim. Da'Allah maha mendengar lagi. Maha mengetahui.